Intro Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara auto didak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan Ada pun tujuan kita latihan kali ini itu adalah bagaimana cara kita menggunakan perintah ellipse Kemudian menggunakan perintah fillet, kemudian menggunakan perintah poligon Baiklah untuk mempersingkat waktu kita mulai terlebih dahulu membuat garis bantu Oke garis bantu yang pertama kita buat itu adalah garis bantu ke arah atas Itu lebih kurang sekitar 100 Di sini 98 Kemudian titik tengah ini kita gunakan 98 itu adalah jarak antara ini ke titik bagian atas Kemudian di titik bagian tengah kita buat ke sebelah kanan itu adalah dengan jarak 60 Kemudian ke sebelah kiri kita buat itu adalah 46 Ini adalah 60, ini adalah 46 Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sirkel Di mana sirkel yang pertama itu adalah dengan diameter 20 Kemudian yang kedua dengan sirkel diameter 50 dengan menggunakan perintah C Kemudian kita klik di titik poinnya Kemudian kita ketik di Kemudian kita isi 50 Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis Dari sini kalau kita hitung garis lurus itu adalah 56 156 kita bisa menggunakan kalkulator Berarti di sini adalah 156 Dikurang di sini adalah 46 Maka sisanya adalah Bukan mohon maaf ada kesalahan 156 ini dibagi 2 terlebih dahulu Lantaran dia di titik tengah dibagi 2 Kemudian dikurang 46 46 kemudian hasilnya adalah 32 Maka garis tambahan ini itu adalah 32 Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah 156 dibagi 2 Kemudian dikurang itu adalah 60 Sama dengan 18 mm Kita buat line kita geser di sini adalah 18 mm Kemudian kita gunakan perintah yang kedua itu adalah ellipse Kita bisa ketik ellipse VL ellipse Kemudian kita pilih atau kita pilih dari pojok sebelah sini Ke sisi sebelah sini Kemudian bisa kita lanjutkan dengan mengisi setengah dari 98 Adalah titik bagian atas ini 98 dibagi 2 itu lebih kurang 98 dibagi 2 itu adalah 49 Kemudian kita ketik 49 Maka ellipse kita sudah selesai Atau kita bisa menggunakan perintah lain ini Kita klik kemudian kita klik aksis dan end Kita klik start point ini end pointnya Kemudian baru kita isi tadi 49 Jadi ada 2 buah metode yang bisa kita gunakan Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah poligon Di sini bisa kita ketik poligon Poligon di sini ada poligon Kemudian di sini kita isi berapa jumlah side-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 side kemudian kita titik center pointnya Kemudian di sini ada kita klik sirkum apa perbedaannya sudah kita bahas di video di awal pertemuan Ini kita klik sirkum Kemudian di sini 3, 1 kita bagi 2 menjadi 15,5 15,5 Nah ini posisinya ini adalah lurus Sedangkan ini posisinya ke atas Tinggal kita rotate dengan menggunakan perintah RO Kemudian kita klik center pointnya ini Kemudian kita arahkan krusornya ke atas Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sisi bagian luar Itu adalah radius 32 Kita buat circle Kemudian kita buat isi dengan 32 Kemudian yang di sisi sebelah kanan itu adalah radius 18 Dengan perintah circle Kemudian radius 18 Kemudian kita lanjutkan dengan perintah di bagian atas Dengan mengisi jarak itu adalah 12 Maka perintah yang kita gunakan adalah offset Kemudian kita isi 12 Kemudian kita klik ellipse-nya Kemudian kita arahkan krusornya ke dalam Kemudian kita lanjutkan ke proses penghapusan garis Yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim tr Klik kanan Kemudian kita hapus bagian yang tidak kita perlukan Kita hapus semuanya terlebih dahulu Oke setelah selesai Di sini masih ada garis yang berimpit Kemudian kita hapus Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan fillet di sisi bagian atas Itu adalah radius 14 Di bawah 14 Dan kanan itu adalah 8 Dengan menggunakan perintah Kita ketik fill Fillet Kemudian kita isi di sini adalah Kita ketik R Radius Kemudian kita isi di sini adalah radius 14 Kita klik garis pertama Kita klik garis kedua Kemudian begitu juga yang kedua Atau kita bisa mengklik krusor di bagian atas ini Di sini ada fillet Perlu kita cari terlebih dahulu Posisi fillet-nya Nah di sini kita ketik aja fillet Kemudian kalau kita isi R Kemudian kita isi 14 Klik garis pertama Klik garis kedua Begitu juga untuk sebelah kanan Kita klik ini Atau kita klik R di sini Kemudian kita isi 8 Kita klik garis pertama Garis kedua Kemudian R8 Oke maka gambar kita telah selesai Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian Garis sumbu Ini garis bantu tadi Ini sifatnya membantu Kita hapus terlebih dahulu Kemudian kita buat garis line Dari titik tengah ke titik atas Sebelah kiri ke sebelah kanan Kemudian kita blok ini Kemudian kita klik property By layer ini Kita pilih center point Kalau seandai center ini tidak ada Kita klik order Kemudian kita load Kemudian kita keluarkan garis yang kita butuhkan Misalkan ini ada center Center aja Kemudian kita oke kan Kemudian kita oke kan Klik garis ini property ini Kemudian kita pilih layer Dikarenakan jaraknya terlalu panjang Kita bisa mengeditnya dengan cara Mengklik line ini sendiri Kemudian kita property Kemudian disini 1 Kita ganti 0,5 Maka garis sumbu kita akan semakin rapat Kemudian untuk menyamakan ini Kita bisa menggunakan perintah ma Kita klik garis ini Kemudian kita klik garis ini Kemudian baru kita tambahkan keluar 5 Disini 5 Ke atas 5 Ke bawah juga 5 Oke mungkin tutorial kita sudah selesai Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Dimana dimensi ini Lagnid ini itu adalah panjang ini Dengan titik bagian atas itu adalah 31 Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian panjang dari garis titik center dari ini sendiri Ke bagian tengah itu adalah 46 Kemudian di sisi sebelah ini Kemudian di sisi sebelah ini ke titik center dari circle ini sendiri itu adalah 60 Kemudian kita lanjutkan dari pojok sebelah kiri Dari ellipse ini ke pojok sebelah kanan itu adalah 156 Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi di sisi bagian atas Nah disini kita tinggal klik ok Kemudian ini kita ganti ini adalah 12 Kemudian kita isi jarak diameter Diameter ya Diameter dari lingkaran ini itu adalah 20 Circle ini itu adalah 50 Kemudian radius Kita lanjutkan dengan radius 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 ini itu adalah R15 Yang ini adalah R8 Kemudian kita lanjutkan radius di sisi bagian ini Ini adalah 32 Dan ini adalah 18 Oke Nah kemudian ini garis sumbu Bisa kita ganti Dengan menggunakan berwarna merah Oke Mungkin itu saja tutorial kita pada kali ini Mudah-mudahan Dapat membantu kawan-kawan untuk belajar AutoCAD secara otodidak Cukup simple, sederhana Minimal membantu kawan-kawan untuk belajar secara otodidak Sekian selamat Siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda